Dari lanjutan video yang kemarin Guys ini juga di lahan terpal Bangkus akan memindahkannya Dalam pot jadi kita simak dulu Perakarannya lah seperti ini Kita tutup genting Agak Kita tutup genting perakarannya Sampai seperti ini kawan Jadi Kita lihat perakarannya Kita tutup genting kawan Jadi ini pun untuk kita tarik Kawan seperti ini kita tarik lah Kita tarik ya Ngikut kawan Jadi mudahnya di media terpal Seperti ini lah kita tarik Lihat bekas Medianya yang kita tarik Akan bagus pindahkan kawan Kita sudah sediakan Medianya seperti ini Jadi ini Akan kita pindahkan Kita siangi dulu rumput-rumputnya Seperti ini kita taruh saja di bawah Ini tidak apa-apa Nah kita taruh saja di bawah Nah kita taruh saja di bawah Ini kompos-kompos Hidu daun Yang sebelumnya Bangkus banyak Melakukan pemupukan Kita taruh saja di bawahnya Seperti ini Nah kita perhatikan sama-sama Sahabatku Jadi Ini medianya Bekas medianya Jadi masih rekat Seperti ini kawan Tentu kita harus mengambilnya Nah seperti ini Nah ini bekas Medianya bisa sak Bisa tertal Seperti ini Kita geser saat saya bingung Langsung kita bisa masukkan kawan Seperti ini Nah ini kelihatannya belum masuk Bisa kita lakukan pemotongan Karena ini umbi kawan Kita bisa lakukan pemotongan Dari atas seperti ini Jadi untuk tanaman berakar tunggang Yang ada Akar yang baik Batang yang baik Juga daun Juga bisa berbuah Jangan lakukan seperti ini Kalau kita ingin membentuk Teknik rawatan vegetatif Bangkus sering ulang Maksud bangkus adalah Cukup nutrisi Cukup air Cukup matahari Juga cukup musigin Untuk tanaman berakar tunggang Nah ini berakar umbi kawan Jadi jenis tanaman ini berakar umbi Tentu kita melakukannya itu Berbeda Kita bisa melakukan pemotongan seperti ini Jadi akar-akar bagian atas ini bisa kita buang Agar ini masuk pot Sesuai ukuran yang kita inginkan Kita kupar Ini medianya Tekat Kita bisa lakukan pemotongan ekstrim Seperti ini Karena ini berakar umbi Kalau kita potong rapi juga tidak apa-apa Tidak rapi juga tidak apa-apa Pada dasarnya akar umbi itu mudah sekali untuk Mengeluarkan akar kembali Kira-kira Seperti ini Kita simak kawan Kira-kira seperti ini Kita masukkan begini saja Kita penuhi kawan Samping-sampingnya kita penuhi Samping-sampingnya kita penuhi Kemudian sahabatku kita siram air Kita siram air seperti ini Jadi kita siram air secukupnya Seperti ini Kira-kira secukupnya Karena ini tanaman yang baru sahabatku Yang penting kena cukup air Matahari cukup Kita bisa kurangi pelepahnya kawan Seperti ini Kita bisa mengurangi pelepahnya Seperti ini Jadi pelepahnya kawan Kita bentuk itu menjadi satu pelepah saja Itu tidak apa-apa Ini sebab ini tanaman yang baru Nah ini penting Agar tidak terlalu terbebani Akar-akarnya untuk menyerap energi Kita kurangi saja Kita kurangi saja seperti ini Jadi teksturnya Bonggol itu suatu saat akan baik sekali kawan Seperti ini Dan kita pindahkan di tempat yang kita sukai sekarang Jadi di lahan sempit Lahan yang terbatas Ini sangat bagus Karena tanaman ini kawan Bisa dikonsumsi umbinya juga Daunnya itu Mampu menyerap polutan itu Dalam skala yang lumayan Jadi kalau banyak polutan ini Akan nampak Seperti kuning-kuning Jadi sangat Baik untuk kesehatan Dan dibudidaya Di lahan sempit Atau dipot Untuk tanaman sende ini Jadi kita bisa Meletakkan tanaman ini Dekat media Tanaman Tabu Lampot Sawo Jadi Karena ini Hawannya sangat Sejuk kawan Demikianlah sahabatku Dari beberapa Unggan video Bangkus Jadi awal pembuatan Di media terpal Tumbuh subur menjadi besar Nah kita Lantas bisa Membudayakannya kembali Di dalam pot Di lahan sempit Seperti ini Nah untuk Kalau sudah seperti ini kawan Kita tempatkan tempat yang lembat Dan kita Nah ini cocok sekali Untuk di lahan sempit Di pot kawan Karena tanaman ini Banyak fungsi dan manfaatnya Baiklah sahabatku semuanya Demikianlah sharing bagus Tentang tanaman sende Semoga bermanfaat Dan untuk sahabat semuanya Selamat mencoba Sebagai manusia Tentu bagus Banyak belajar Kesalahan Nah sini Ada kekurat banyak Kekurangan-kekurangan Akhirul kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih